Desa meninjau kejamatan Ranuyoso Lomajang ini termasuk salah satu desa penghasil kelapa muda terbesar di Lomajang Perhari para petani di desa ini mampu memanen 2 hingga 500 buah dari 1 hektare kebun miliknya Bahkan salah satu pasar tradisional Ranuyoso selalu dibanjiri buah kelapa muda Perhari di pasar ini mampu menampung 5 hingga 7 ribu buah dengan kalkulasi perputaran uang mencapai 200 juta rupiah dari kelapa muda saja Tak heran jika Ranuyoso Lomajang mendapat julukan sebagai salah satu sentra kelapa muda terbesar di Jawa Timur Sekarang kita bikin kerepek kelapa dengan catatan kan dulunya sini ya Lomajang ini potensi hasil papanya kan melipah Jadi kalau pas mahal jarang harganya kelapa yang sering murahnya Jadi dari keadaannya seperti itu akhirnya saya coba bikin kerepek kelapa ini Selain terkenal dengan kesegaran dan manisnya buah kelapa muda asal Ranuyoso ini juga mampu bertahan hingga 1 minggu sejak dipanai dari pohonnya Tak jarang minuman kelapa muda asal Ranuyoso ini kerap menjadi primar bonah di sejumlah warung agar Kerepek kelapa ini kan hampir dipastikan bahwa buah kelapa ini kan organik Bisa dipastikan gitu soalnya dimana-mana yang namanya kelapa itu gak ada pupuk, gak ada semprot pesticida gitu Jadi makanan yang terbuat dari kelapa ini sekarang lagi booming Dibutuhkan sama negara-negara maju yang duitnya kebel itu Terus demi kesehatan dia bilang gitu Soalnya tanpa pesticida terus pupuknya juga organik bukan pupuk-pupuk-pupuk apa itu kimia gitu loh mas ya Ribuan buah kelapa muda asal Ranuyoso ini dipasok ke sejumlah daerah di Indonesia Seperti Surabaya, Mojokarto hingga DKI Jakarta Nilainya yang fantastis menjadi buah kelapa muda sebagai salah satu komoditas buah yang menjanjikan dari daerah ini Ahmad Arief, JTV Terima kasih